Intro Kita akan membahas dua pokok permasalahan atau dua pokok kesalahan yang sering dilantunkan oleh seorang kori Yang pertama dalam membaca Mat Tobi'i Kemudian yang kedua dalam membaca Hunna Berikut akan saya bacakan Kesalahan-kesalahan dalam membaca Hunna Coba semuanya silakan membuka Al-Quran-nya Pada surat An-Nas A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Kul A'udhu Bi Rabbin Nas Malik In Nas Ilahi In Nas Min Sharril Waswasil Khonnas Berikut adalah bacaan yang sering dilakukan oleh para kori ketika dia ingin membaca Al-Quran dengan cepat Dan hal ini merupakan kesalahan yang sangat fatal Karena tidak mengikuti kaedah apa yang ada dalam ilmu Tajwid Kemudian akan kami berikan contoh Bacaan yang benar dalam membaca Hunna Semuanya untuk melihat Quran-nya surat An-Nas A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Kul A'udhu Bi Rabbin Nas Malik In Nas Ilahi In Nas Min Sharril Waswasil Khonnas Berikut adalah bacaan yang benar Bagaimana cara mengetahui ukuran Hunna Ukuran Hunna bisa dilakukan pertama bagi seorang pemula Dengan mengetukkan tangannya di lantai ataupun dalam meja ketika dia membaca di atas lantai Ataupun mengetukkan tangannya di pahanya ketika dia membaca dalam keadaan duduk Ataupun bisa dengan mengetukkan meja Seperti berikut ini Kul A'udhu Bi Rabbin Nas Dua ketukan Kemudian Malik In Nas Ilahi In Nas Min Sharril Waswasil Khonnas Berikut bagi seorang pemula Menggunakan cara dengan mengetukkan tangan Dua kali Kemudian bagi seorang yang sudah berpengalaman Mereka hanya menggunakan feeling Kul A'udhu Bi Rabbin Nas Malik In Nas Ilahi In Nas Min Sharril Waswasil Khonnas Al-Ladhi Waswasu Fii Sudurin Nas Min Al-Jinnati Wal-Nas 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 Min Al-Jinnati Wal-Nas